Musim kemarau yang tengah berlangsung di Provinsi Jambi membawa dampak bagi hasil pertanian di Kota Jambi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memprediksi hasil pertanian akan berkurang karena musim kemarau. Dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Seperti di Kota Jambi, kemarau berdampak terhadap areal sawah pertanian. Berdasarkan penuturan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, dampak musim kemarau tahun 2019 mulai dirasakan. Didapati sejumlah sawah warga mengalami kekeringan, seperti sawah yang berada di Kelurahan Penyingat Rendah Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Tampak lahan sawah mulai mengering bahkan menimbulkan retak pada permukaan tanah, akibat tak ada lagi aliran air. Atas kondisi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Lepangan Kota Jambi telah melakukan upaya untuk membantu petani dengan memfasilitasi pompa air untuk mengairi sawah. Selain itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mengaku, hasil pertanian pada tahun 2019 diperkirakan akan berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan prediksi hasil panen hanya sebesar 5 ton, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6,5 ton per hektare. Yang ada padi, kalau ikan belum, kalau padi sudah ada kemungkinan luas panennya hasilnya kurang. Kalau dulu biasanya kita sampai 6,5 ton per hektare, ini mungkin di sekitar 5 ton. Berarti antisipasi dari kita gimana Pak? Kita antisipasi Dinas memfasilitasi mesin pompa. Diketahui berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, sejak masuknya musim kemarau di Kota Jambi, 7 unit pompa air telah dipinjamkan kepada para kelompok tani. Ria Agustin, Cek TV melaporkan.